Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Selasa 9 Maret 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya berita selamatnya balita dari maut Setelah terseret arus saluran air sejauh 300 meter di Cipayung, Jakarta Timur Peristiwa tersebut terjadi saat korban bersama kakaknya bermain di saluran air yang ada di dekat rumahnya saat hujan Korban terperosok lantaran kondisi jalan tertutup genangan air sehingga batas gorong-gorong tidak terlihat Selanjutnya berita kriminal Polisi menangkap seorang ibu yang diduga membunuh bayi yang baru dilahirkannya Lantaran malu hasil dari hubungan gelap Dengan tega pelaku membunuh dengan cara mencekik dan membuang jasad anaknya di tempat pembuahan sampah di wilayah periuk kota Tanggerang Gubernur DKI Anies Baswedan menonaktifkan Direktur Utama Perumda Saranajaya Yori C. Pinontoan Atas status tersangka yang ditetapkan KPK kepadanya Yori C. Pinontoan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek rumah DP 0 rupiah di Cipayung, Jakarta Timur Berita utama terakhir yang menjadi sorotan pos kota di edisi kali ini yaitu Guna menstabilkan harga cabai rawit merah Pemprov DKI Jakarta menggelar pasar pangan murah di 55 pasar di wilayah Ibu Kota Gelaran pasar pangan murah tersebut akan berlangsung mulai tanggal 8 hingga 30 Maret 2021 Pangan murah yang diselenggarakan tersebut tak hanya cabai Melainkan juga beberapa komoditi lainnya seperti telur ayam, bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan minyak goreng Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di pos kota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikianlah perjumpaan kita Saya Guru Narap Persada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, jangan abai protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!